Intro Halo Sobat Jalan-Jalan ID Di video kali ini aku akan ajak kalian untuk mengunjungi museum satwa yang ada di kota Batu Malang Museum satwa merupakan bagian dari Jatin Park 2 ya Untuk tiketnya bisa dibeli secara online maupun offline Harga tiketnya seperti yang terlihat di video ya Tapi ini tuh sudah termasuk ke Batu Secret Zoo, Sweet Memory Selfie dan Museum Satwa yang akan kita masukin ini Begitu kita masuk kita bisa melihat sangkar ukuran besar dengan replika burung-burung di dalamnya ya Juga ada replika burung di dalam kaca Kalian bisa masuk juga ke dalam sangkar burung raksasa ini Sekedar untuk foto-foto atau melihat patung burung lebih dekat Di sini juga dilengkapi dengan suara-suara burung seperti aslinya Museum satwa ini menampilkan satwa-satwa yang diawetkan dan fosil-fosil purba yang didatangkan dari berbagai negara di seluruh dunia Seperti dari benua Amerika, Afrika, Asia, Australia, Eropa, dan Antartika Kalian bisa melihat berbagai jenis hewan dari seluruh penjuru dunia Karena museum ini menyimpan koleksi satwa liar yang beragam Museum satwa diresmikan pada tahun 2012 Cocok sebagai wahana edukasi ya Di museum ini menyajikan diorama-diorama satwa dari berbagai belahan dunia Terdiri dari berbagai binatang mulai dari ukuran kecil hingga besar yang diawetkan Yang uniknya lagi hewan dalam diorama ini terlihat nyata Karena disetting dengan ruangan khusus seperti habitat aslinya Jadi kalau kalian beli tiket di depan tadi sudah dapat 3 wahana ya Yaitu yang pertama museum satwa ini Kedua batu secret zoo yang berisi hewan-hewan asli Dan berbagai wahana yang sudah pernah aku review di video aku sebelumnya Kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini Lalu yang ketiga termasuk ke wahana sweet memory selfie yang cocok untuk kamu yang suka foto-foto Link video sweet memory selfie ada di deskripsi video ini juga ya Untuk itu saran aku sebaiknya kalian datang sejak pagi agar tidak terburu-buru di setiap wahana Karena jatim park 2 ini luas banget Display hewan-hewan di museum satwa ini dikategorikan berdasarkan jenisnya ya Tadi kita sudah melihat aneka burung, berbagai wild animal Sekarang kita akan menuju ke ruangan yang berisi aneka serangga yang diawetkan Zona Insektarium di museum satwa berisi beragam jenis awetan serangga yang dikelompokkan berdasarkan negara asalnya masing-masing Mulai dari Indonesia hingga Madagaskar Serangga-serangga ini diletakkan dalam lemari kaca berikut dengan keterangan jenis, asalnya, dan penjelasan rinci lainnya Seperti yang terlihat di video ya Di sini tuh ada banyak banget beragam jenis serangga Mulai dari kumbang, kupu-kupu, belalang, dan berbagai serangga unik lainnya yang jarang kita temui Ukuran dan warnanya juga beragam Jenis serangga yang paling banyak adalah jenis serangga kupu-kupu Kupu-kupu koleksi zona Insektarium di museum satwa tidak hanya puluhan spesies, namun mencapai ratusan spesies Berdasarkan informasi dari web Jatim Park Terdapat lebih dari seribu spesies satwa liar dan 10 ribu serangga yang dapat kamu saksikan di museum satwa ini ya Wah menarik banget kan Di zona selanjutnya kita masih akan menemui Hewan-hewan yang diawetkan dan didisplay dalam kaca Jadi tonton terus video ini sampai habis Agar kamu bisa melihat seluruh isi dalam museum satwa ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita sudah berada di zona galeri fosil Di sini terdapat replika tulang blulang berbagai macam hewan ya Seperti tulang kepala leopard dan macan tutul Berbagai culabadak hingga kerangka orang utan dan gajah sumatra Selain itu kita juga bisa melihat fosil dari mamut dan tulang blulang hewan purba lainnya Semua tulang blulang ini juga memiliki informasi yang cukup lengkap untuk kamu baca Diharapkan untuk tidak menyentuh kerangka yang tidak didisplay dalam kaca ya Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu bisa menyaksikan pertunjukan drama tari musikal setiap hari jam 3 sore di Panggung Wanantara Show ya Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah menonton! musim satwa ini Sama seperti di zona sebelumnya kamu bisa mendapatkan informasi tertulis yang dapat menambah pengetahuan kamu mengenai ikan dan hewan laut Pada zona ini terdapat banyak spesies ikan baik ikan laut, ikan air tawar dan berbagai jenis ikan yang langkah selanjutnya kita beralih ke zona musim dingin sesuai dengan namanya zona musim dingin terdiri dari satwa yang umumnya ditemukan di daerah kutub mulai dari replika beruang kutub berukuran besar tadi hingga burung-burung yang biasa hidup di daerah kutub dapat kamu saksikan di zona ini Afrika adalah rumah bagi banyak fauna paling terkenal di dunia terakhir kita akan memasuki zona hewan Afrika ya kamu bisa melihat diorama hewan-hewan khas Afrika nah bagaimana teman-teman asyik dan menarik banget kan petualangan kita kali ini di museum satwa jatim park 2 semoga informasi dari aku bermanfaat ya harap dukungannya untuk like, komen, subscribe, juga share video ini ke media sosial kalian agar channel ini terus berkembang dan aku bisa terus update seputar wisata-wisata lainnya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati